Bab 617-9981 Gambaran itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun Carter Dilan di atas peta telah secara akurat menggambarkan rupa kastil, tapi jika tidak melihatnya sendiri, maka tidak akan tahu kalau pemandangan ini sangat luar biasa. Ini adalah kota kuno yang besar dengan hampir tidak ada perbatasan yang terlihat. Menurut apa yang dilihat oleh Adenye, setidaknya tidak lebih kecil dari Pulau Dewa Kematian Grim Rehapar, bahkan lebih besar. Maka bukanlah masalah jika menghidupi ribuan orang. Kastil yang berwarna kuning pasir, seperti menjadi Fata Morgana yang muncul di padang pasir. Gambaran ini seperti ditutupi dengan selubung misteril. Sulit dibayangkan oleh Adenye. Bagaimana bangunan seperti itu dibangun di gurun yang tidak ada orangnya. Tapi bangunan ini pasti memenuhi syarat sebagai sejarah. Setidaknya Adenye belum pernah melihat bangunan yang semegah inil. Pantas saja memang kerjajaan pasir. Adenye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, megagumi pemandangan yang semegah ini. Kaisar pasir bisa menjadi penguasa kerajaan seperti ini, sangat luar biasa. Tapi Adenye tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya dia untuk melihat keramaian, melainkan untuk mencari tahu kebenaran yang ada di kerajaan pasir. Dan sekarang bukanlah saatnya untuk mengaguminya. Sebenarnya keberadaan Adenye di sini kali ini adalah untuk menemukan makam Raja Phoenix. Dia tidak ingin menjadi musuh kerajaan pasir. Alasan dia harus menjadi musuh sebelumnya adalah karena dia terlalu naif saat bertarung dengan Grim Reaper saat itu. Sekarang, Adenye tidak perlu seperti itu. Hanya saja Adenye tahu bahwa mungkin dia tidak bemiat menyakiti orang lain, tapi orang lain tidak bermaksud seperti itu. Meskipun dia tidak mau memprovokasi kerajaan pasir, tapi tidak mungkin tidak memprovokasinya. Karena hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, dia hampir bisa dikatakan sebagai musuh nomor satu dari kerajaan pasir. Jadi, jika kali ini, kerajaan pasir sadar, maka kerajaan pasir tidak akan melepaskannya begitu saja. Menembus debu dan asap, Adenye telah melihat kastil dengan jelas. Tapi penampilan luar kastil, tidak ada satu orang pun. Tentu, Adenye tidak akan berpikir kerajaan pasir tidak memiliki benteng, karena ini adalah hal yang tidak mungkin. Organisasi puncak seperti ini tidak akan pernah menempatkan pertahanan di permukaan, dan inilah yang membuat sakit kepala. Adenye menyembunyikan auranya dan berjalan mendekat beberapa ratus meter dari kastil. Tapi dia khawatir begitu dia mendekat, maka akan ketahuan oleh orang-orang di kerajaan pasir, dan itu akan merepotkan. Tidak peduli dari sudut pandang barusan atau dari sudut vertikal ke bawah, Adenye tidak melihat siapapun. Meskipun Adenye telah memikirkan situasi yang seperti ini dari awal, tapi dia tetap merasa sakit kepala. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melihat kelemahan kerajaan pasir dengan cara seperti ini, apalagi menilai situasi internal. Dalam keputusasaan, Adenye hanya bisa melihat sekilas situasinya, dan demi kehati-hatian, dia tidak mau mengambil risiko. Jadi dia tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, dan kembali ke posisi sebelumnya. Bagaimana? Tanya Jerson. Sebenarnya, dia juga ingin pergi dan melihat Ria, tetapi dalam hal seperti ini, dia tidak memiliki pengalaman melewati angin besar seperti Adenye. Jadi, dia memutuskan untuk mendengarkan Adenye dan menunggu di sini dengan tenang, tapi dia juga merasa cemas dalam hatinya. Meskipun Jerson adalah orang yang tenang, tapi untuk pertama kalinya dalam situasi seperti ini, dia juga merasa gugup dan semangat dalam hatinya. Adenye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk ditangani. Tempat itu, mungkin tidak seharusnya disebut dengan kastil kerajaan pasir menurutku, lebih cocok disebut kota pasir kuno. Kastilnya membentang ratusan mil dan tidak ada ujungnya. Di dalam mungkin lebih kecil dari pulau dewa kematian. Tapi, dari penampilan luar kastil, tidak terlihat seorang pun. Jelas, mereka harus menempatkan kekuatan pertahanan organisasi dalam posisi yang tidak terlihat dari permukaan. Aku mencoba menembus untuk melihatnya, tapi tidak bisa jadi, kita tidak bisa menilai bagian mana yang lemah. Ada masalah lain, tadi aku mengelilingi kastil kerajaan pasir, aku menyadari bahwa semua gerbangnya hampir sama. Dan lagi, setiap pembatas pintunya, jaraknya hampir sama. Tapi berdasarkan pengalamanku sebelumnya, dari ke-81 gerbang ini, seharusnya ada kurang dari 5 gerbang yang asli. Setidaknya ada satu gerbang yang bisa menjadi jalan masuk ke bagian dalam kastil, dan sisanya adalah gerbang palsu. Di belakangnya pasti tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ini juga jumlah pertahanan yang sering aku gunakan, dan mendapatkan hasil yang ajaib. Jadi, jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan pasir, kita harus menemukan pintu asli dari ke-81 pintu yang ada baru bisa. Walaupun kita tidak akan menemukan bahaya, tapi paling tidak itu akan membangunkan ular yang tertidur. Saatnya tiba, maka kita benar-benar harus menyerah. Kata Adenye dengan sakit kepala, sebenarnya dalam situasi ini, dia seharunya bertanya dengan Doniluo sebelum datang. Karena Doniluo pernah datang ke kerajaan pasir, maka dia pasti tahu pintu mana yang asli. Walaupun tidak dapat yang lebih rincin, tapi setidaknya bisa menyingkirkan setengah lebih. Bagaimana kalau kita menangkap seseorang, lalu bertanya paksa ke mereka. Bagaimana? Saran Jerson. Adenye melirik Jerson dan berkata dengan putus asa, kakak besar, biasanya kamu adalah seorang yang pintar, mengapa aku merasa kamu kali ini tidak menggunakan otak? Apakah kamu masih ingat? Aku berkata, kakak, kamu biasanya orang yang pintar, bagaimana perasaanmu bahwa kamu begitu ceroboh kali ini? Apakah kamu masih ingat Tim Seven Dragon? Bagaimana aku mengatakannya padamu saat itu? Mendengar apa yang Adenye katakan, dia baru mengingat kejadian itu. Dia menyarankan untuk tidak membunuh semua Tim Seven Dragon. Setidaknya dia bisa mengetahui beberapa hal tentang Dragon Nationality darinya, tapi Adenye menghentikannya, karena Adenye pernah mengatakan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukankah aku sudah memberitahumu? Tidak ada orang yang bisa menjadi anggota organisasi pembunuh yang takut akan kematian. Kita ingin mendapatkan rahasia organisasi dari mulut mereka. Itu hanyalah mimpi. Kata Adenye, dia merasa Jerson memiliki ide seperti itu karena terlalu banyak menonton serial TV. Tapi bukankah kamu juga pernah mengatakan, anggota organisasi pembunuh sangat pelik. Jika kita bisa menemukan beberapa yang tidak teguh hatinya. Kata Jerson. Dia merasa tidak semua orang akan berpendirian teguh, mungkin ini benar-benar bisa memecahkan masalahnya. Bab 618 Penemuan Yang Aneh Benar. Tapi aku juga mengatakan bahwa mereka yang bisa berjaga di markas kerajaan pasir pastilah para elit yang hebat. Lebih penting lagi, bahkan jika ada orang seperti itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan bisa menemukan mereka. Kata Adenye. Hal ini memang mungkin saja terjadi, tetapi kemungkinannya terlalu rendah ini jelas tidak sebanding dengan bahaya yang dihadapi Adenye. Baiklah. Kamu yang putuskan hal ini lagi pula, kamu jauh lebih berpengalaman daripadaku. Tapi bagaimana caranya kita masuk? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pernah membuat jebakan seperti ini sebelumnya? Kalau bergitu, apakah ada aturannya? Kata Jerson. Aku sangat sulit untuk mengatakan tentang ini setiap orang memiliki caranya tersendiri dan aku memiliki aturanku. Aku tidak berani menebak aturan mereka seperti apa. Kata Adenye, ini adalah masalah hidup dan mati, dan lagi kemungkinannya masih sangat kecil. Jika salah menebak, maka akan tamat. Tapi menurutku, karena kamu mengatakan ini padaku, mungkin seharusnya ada cara. Kata Jerson, berdasarkan pemahamannya terhadap Adenye, Adenye tidak akan bertarung jika tidak ada persiapan. Seperti yang diharapkan Jerson, Adenye benar-benar menganggup, berkata, aku memang memiliki sebuah cara. Kamu lihat, di sekitar dikelilingi oleh gurun, tapi ternyata bisa menghidupi puluhan ribu orang. Pastilah tidak cukup jika hanya mengandalkan pasokan yang di dalam kota pasir kuno dalam hal ini, meskipun tidak ada seorang pun, tapi cepat atau lambat akan ada yang muncul. Begitu ada yang muncul, bukannya kita akan tahu di mana gerbang yang sebenarnya. Cara ini, Jerson merasa ada yang salah, tapi tidak tahu bagian mana yang salah. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu merasa cara ini terlalu mudah, dan seharusnya orang lain bisa terpikirkan seperti itu, benarkah nih jadi, jika yang lainnya berpikir seperti itu, maka tidak ada gunanya pintu palsu benarkan. Kata Adenye, Jerson menganggup, karena Adenye memang mengatakan apa yang hatinya pikirkan. Memang itu yang dipikirkannya. Jika semua orang menunggu seperti ini, maka tidak ada gunanya mengatur pintu palsu seperti ini. Apakah kamu tidak memikirkan ini ketika kamu menggunakan taktik ini? Tanya Jerson. Tentu saja terpikirkan olehku. Tapi situasi di dalam Grim Reaper berbeda dari kota pasir kuno. Garis pertahanan pertama Grim Reaper bukanlah pintu asli dan palsu ini, tapi tepi pulau dewa kematian. Jika mereka menembus pertahanan pertama, pasti akan ada peringatan di bagian dalam Grim Reaper. Para anggota yang di pintu asli dan palsu tidak akan keluar. Jadi, tidak ada risiko. Tapi kerajaan pasir berbeda, ini adalah garis pertahanan pertama mereka, dan lagi mereka tidak ada persiapan setelah itu. Jadi, walaupun cara ini sangat sederhana, tapi, kemungkinan besar akan berhasil. Kata Adenye, seringkali, cara paling sederhana, mungkin cara yang paling efektif. Tapi Adenye, pernahkah kamu berpikir bahwa jika mereka dapat menggunakan 99 dan 81 gerbang benar dan palsu ini sebagai garis pertahanan pertama untuk menjaga markas, tidakkah mereka akan mempertimbangkan ini? Tanya Jerson, dia selalu merasa metode ini sepertinya kurang tepat. Walaupun tidak ada bahaya apapun, tapi kemungkinan berhasilnya kecil. Bagaimanapun, kita harus mencobanya terlebih dahulu baru bisa tahu hasilnya. Lagi pula ini adalah satu-satunya cara yang terpikirkan olehku saat ini. Kata Adenye, sebenarnya situasi ini, bukannya dia tidak pernah memikirkannya. Hanya saja, situasi sekarang ini, hanya bisa mencobanya. Baiklah. Jerson menyetujui rencana Adenye, dan kemudian mereka berdua mendekati bagian atas kastil kerajaan pasir, dan melihat kastil kerajaan pasir yang sebenarnya Jerson sangat terkejut, bahkan setelah mendengar Adenye pernah mengatakannya. Tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini adalah keterkejutan yang lain. Adenye, apakah kamu yakin? Mereka akan kekurangan persediaan, kata Jerson, menunjuk ke kastil kerajaan pasir dari kejauhan. Kastil itu berdiri ratusan mil jauhnya, dan tidak ada masalah memberi makan puluhan ribu orang dari persediaan yang ada di dalamnya. Cepat atau lambat, kita menunggu dengan sabar saja. Oh iya, kamu awasi dari sini, aku akan pergi ke arah yang berlawanan denganmu. Kastil kerajaan pasir ini benar-benar besar, takutnya ada yang terlewatkan jika kita mengawasinya bersama. Jadi, kita awasi dari depan dan belakang. Jika tiba-tiba terjadi sesuatu, kamu mundurlah sendiri ingat. Jika terjadi sesuatu, harus langsung memberi tahuku. Kata Adenye, kali ini tidak boleh gagal. Jadi, dia harus sangat berhati-hati dalam tiap langkahnya. Sepuluh hari kernudian. Adenye kembali ke posisi sebelumnya, mencari Jerson, bertanya apakah masih belum ada yang gerakan apapun. Jerson menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Adenye, sepuluh hari ini, tidak akan ada gerakan apapun di dalam kastil. Menurutmu, jika kita terus menunggu seperti ini, ini bukanlah sebuah cara. Jika bahan mereka cukup untuk setahun, apakah kita akan menunggu di sini selama setahun? Seharusnya tidak mungkin. Walaupun mereka tidak butuh tambahan bahan, kerajaan pasir adalah sebuah organisasi pembunuh. Jadi tidak mungkin tidak ada misi membunuh. Apakah mereka tidak perlu untuk bertukar misi? Bagaimana bisa tidak ada gerakan sama sekali? Adenye merasa ini benar-benar tidak masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jerson tidak tahu sekarang. Sebenarnya, selama sepuluh hari ini, aku juga mengalami beberapa keadaan khusus kata Adenye. Apa situasi khususnya? Jerson berani mengatakan bahwa Dalaran sepuluh hari terakhir, dia tidak pernah berkedip sekalipun mengawasi kastil kerajaan pasir. Tapi, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dalam sepuluh hari ini, ada dua kali. Aku merasa, di atas kastil kerajaan pasir, muncul dua kali yang sama persis, gelombang kekuatan internal aneh dari dalam. Aku juga tidak tahu gerakan apa itu pokoknya, ada yang salah. Adenye menunjuk bagian atas kastil kerajaan pasir. Saat itu dia menggunakan firasat dan mencoba mencari tahu kekuatan internal yang aneh itu. Tapi tidak ada hasil sarna sekali. Karena gelombang di belakangnya sangat tersembunyi, kecuali jika dia lebih mendekat. Kalau tidak, dia takutnya tidak akan bisa mencari tahu kekuatan internal itu dan saat kedua kalinya, saat Adenye ingin mendekat dan melihat, tapi demi tidak membangunkan ular yang tertidur, dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena Adenye merasa, gelombang itu tidak akan muncul, dan berdasarkan pengalaman Adenye sebelumnya, ini sepertinya adalah formasi rahasia, tapi dia tidak berani sepenuhnya yakin. Bab 619 sebenarnya apa itu? Jerson melihat ke arah jari Adenye menunjuk, tetapi tidak menemukan apapun, mengapa aku tidak melihat apapun? Gelombang kekuatan internal telah diatur, sangat rahasia. Dapat dikatakan tingkat kelas super. Seseorang yang dapat mengatur gelombang kekuatan internal seperti itu haruslah seorang yang sangat terlatih. Bahkan jika itu aku, maka aku tidak akan bisa melakukannya. Kata Adenye. Kalau begitu maksudmu Jerson tahu, jika Adenye berkata seperti itu, maka orang yang telah mengaturnya hanya ada satu orang. Ya, jika aku tidak salah menebak, gelombang kekuatan internal yang aneh ini seharusnya diatur oleh Kaisar Pasir. Walaupun sekarang aku tidak tahu itu apa dan apa kegunaannya, tapi aku terus merasakan kalau itu pasti bukanlah awan. Setelah itu, Adenye kembali berkata. Berdasarkan pengalamanku, bisa membuat gelombang seperti ini, seharusnya harus ada pengaturan formasi kekuatan internal jadi, menurutku bisa saja ini adalah formasi perlindungan Kaisar Pasir. Karena di dalam Grim Reapar, ada juga formasi perlindungan seperti itu dan Master Sen sendiri yang mengaturnya, dengan sembilan master bekerja sama baru bisa mengaktifkannya, menggerakkan gelombangnya, dan itu sama dengan yang sekarang ini. Jika itu benar-benar formasi perlindungan Kaisar Pasir, bukankah berarti itu akan menjadi penghalang lain bagi kita untuk masuk ke dalam? Jerson sedikit khawatir. Dengan begitu banyak rintangan, maka kemungkinan mereka berhasil akan menjadi lebih kecil. Aku berpikir seperti ini, karena gelombangnya telah muncul dua kali, maka kurasa, itu pasti akan muncul lagi. Saatnya tiba, aku akan baik-baik memeriksa sumber gelombang itu. Jika benar-benar formasi perlindungan Kaisar Pasir, maka kita harus menghindarinya. Kata Adenye, baik, aku akan ikut denganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Adenye dengan bingung, meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan Jerson sebenarnya, tapi kultifasinya sendiri di tingkat sihir, bagaimana dia bisa memeriksa kebenarannya. Jerson ikut, selain meningkatkan risiko bahaya, maka tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Jangan khawatir. Aku pernah mengatakan aku tidak akan menjadi batu sandunganmu, dan lagi aku bisa membantumu menyembunyikan auramu, kemampuan beracun selama ini, aku tidak sia-sia berlatih setelah mengatakannya, Jerson menunjukkan kemampuan internalnya. Hanya saja kekuatan internal Jerson sebelumnya adalah hijau zamrut seperti rumput yang baru lahir, dengan aura kehidupan yang kuat. Tapi sekarang, kekuatan internal Jerson, telah berubah menjadi hijau pekat. Bahkan Adenye tidak merasa bahaya dari kekuatan internal itu. Rasa ini Jerson tidak menunjukkan padanya dulu. Adenye harus mengakuinya, atau dia benar-benar telah meremehkan Jerson. Baik. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kemampuan racun yang terlatih sebenarnya. Kata Adenye tertawa. Walaupun Jerson sangat banyak membantunya sebelumnya, tapi dia tidak pernah merasakan ingin bersama-sama bertarung jujur saja, Adenye sangat menyukai perasaan seperti ini, dan dia turut senang bersama Jerson. Satu-satunya yang tidak disukainya adalah bahwa di masa depan, Jerson juga akan menjadi iblis dengan darah di tangannya. Tengah malam keesokan harinya, mata Adenye yang awalnya terpejam tiba-tiba terbuka, lalu dia melihat langit yang gelap di kejauhan. Apakah kamu merasakannya? Jerson dengan cepat bertanya ketika dia melihat reaksi Adenye. Adenye mengangguk, lokasi yang sama, waktu yang sama, perasaan yang sama, sama sekali tidak ada yang salah. Adenye tahu, ini adalah yang dia rasakan beberapa hari yang lalu. Ayo kita pergi. Tapi ingat, jangan membangunkan ular yang tidur. Adenye memperingatkannya, menilai dua kali situasi sebelumnya, gelombang ini sedikit lemah. Jerson langsung melepaskan kekuatan internalnya, dan kekuatan internal hijau tua itu langsung menyelimuti Adenye. Adenye benar-benar merasakannya. Auranya sepertinya menghilang dalam sekejap. Bahkan dia tidak terlalu merasakannya dengan jelas. Jerson tidak membohonginya, kemampuannya benar-benar sangat tinggi. Adenye dan Jerson naik ke udara, dan semakin dekat, Adenye juga merasa semakin kuat. Tapi Adenye tetap tidak dapat memutuskannya, rahasia apa yang tersembunyi di balik gelombang kekuatan internal. Ini tidak benar. Adenye berbisik, sepertinya ini bukanlah formasi perlindungan. Kenapa? Tanya Jerson. Dia masih tidak bisa merasakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu Adenye menyembunyikan auranya. Mungkin, hanya setelah dia mempelajari semua kemampuan beracun dari Donnie Luo, dia baru bisa seperti Adenye yang memiliki kekuatan internal. Beberapa waktu ini dia mempelajari beberapa cara menyerang dari Donnie Luo, karena Donnie Luo memberitahunya, dalam bidang kemampuan beracun, pemahamannya jauh lebih sulit daripada dalam menyerang. Dan dalam pertarungan, pemahaman seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menduduki posisi paling dominan. Ini yang disebut kenali diri sendiri kenali musuh, harus memenangkan pertarungan. Aku telah melihat banyak formasi perlindungan dalam organisasi. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu luapan dan gelombang formasi itu akan memiliki aura yang pekat dan aura ini, aku menyadari setelah mendekatinya, ternyata dia tidak memiliki aura pekat, dan aura ini sangat aneh. Kata Adenye, tapi, bagaimana jika mereka menyembunyikan apa yang disebut aura pekat ini dengan sangat baik? Jerson tidak mengerti. Dia harus mengingat hal-hal ini, karena ini adalah kebenaran yang disimpulkan oleh pengalaman Adenye selama ini. Hampir tidak mungkin jika suatu formasi bisa menjadi formasi perlindungan organisasi, itu berarti memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan pemimpin organisasi. Apalagi dalam formasi kerajaan pasir, ingin menyembunyikan aura ini, maka bahkan Master Sen juga tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana bisa kaisar pasir yang baru di tingkat peri bisa melakukannya? Dan lagi, yang paling penting adalah aku sebelumnya telah sedikit mengabaikannya. Jika mengatakan formasi ini benar-benar adalah formasi perlindungan kaisar pasir, kenapa tidak ada seorang pun musuh? Kata Adenye dia merasa, sangat mungkin dia telah salah membuat penilaian. Tapi sekarang muncul masalah yang lebih besar, jika gelombang kekuatan internal aneh ini bukanlah formasi perlindungan kaisar pasir, jadi sebenarnya apa ini? Adenye sedikit curiga, apakah ini belum pernah dia jumpai sebelumnya? Adenye belum memiliki cara untuk memastikan untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih.